Halo, balik lagi dengan gue Om Arie Gendut. Apa kabar semua teman-teman? Ya, sehat selalu ya. Gue sempat sakit kemarin. Ya, teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman masih banyak yang mengertanya mengenai survei ya. Jadi gue udah bikin video survei udah banyak lah teman-teman. Bisa searching sendiri video-video gue tentang survei kredit. Nah, ada teman-teman yang penasaran. Sementara ditolak kredit tuh ketika kapan sih Om? Ada nggak sih patokannya bank ditolak kredit tuh ketika kapan? Ketika survei keberapa misalkan? Jadi gini teman-teman ya. Teman-teman mau diproses, mau ditolak, atau di-hold di apapun kredit teman-teman, proses kredit teman-teman, pengajuan kreditnya, itu tidak ditentukan survei keberapa, kapan ditolaknya. Tidak bisa diprediksi. Bahkan ketika teman-teman bawa berkas datang ke bank, itu langsung ditolak juga bisa. Misalkan nih, misalkan teman-teman dari daerah A, yang ternyata daerah A di blacklist di bank tersebut. Ketika teman-teman ngasih berkas juga pasti udah ditolak duluan. Sama menterinya, atau analisnya, atau awalnya. Pak, ini nggak bisa, Pak. Tempat-bapak di blacklist tempat kita. Bisa nggak? Bisa. Itu dari masuknya berkas ditolak aja bisa. Atau misalkan teman-teman mintanya gede, misalnya mintanya 200, Pak. Tapi misalkan omset teman-teman terlalu kecil. Pasti teman-teman di bank harusnya kalau gue diketikkan seperti itu, pas datang berkasnya. Gue langsung bilang, Pak, omset bapak kecilan untuk kredit sebesar itu. Skala usaha bapak belum sampai. Bisa nggak ditolak? Bisa saat itu juga. Ketika teman-teman bahkan ketika ngasih berkas pertama kali ketemu orang banknya. Jadi tidak ada patokannya kapan sih penolakan kredit terjadi. Bisa ketika ngasih berkas langsung ditolak. Mungkin nggak ditolak juga bisa. Misalkan nih kalau skala usahanya kekecilan, teman-teman mintanya gede, pasti kita bilang, Pak, kayaknya skala usaha bapak nggak sampai 200, Pak. 75 dulu, Pak, saat ini. Mungkin kalau usaha bapak berkembang, nanti bapak bisa top up. Bisa dong, bisa seperti itu. Bisa aja ya. Jadi tidak ada kapan resminya teman-teman tolak pas surga berapa ya. Supre pertama, bisa ditolak? Bisa. Ketika kita surga ternyata usaha teman-teman tidak sesuai. Ya nggak. Atau misalkan teman-teman tidak menunjukkan bahwa teman-teman menguasai usaha teman-teman misalkan kan. Atau teman-teman usahanya ternyata diketahui. Bukan usaha teman-teman, ngaku-ngaku punya orang diaku-aku sendiri. Atau memang skala usahanya seperti gue bilang. Teman-teman bilangnya, Om set saya 5 juta sehari. Pas sampai sana ternyata bank punya feeling ya. Orang banknya punya feeling, Ah ini memang nggak bakalan 5 juta sehari nih om setnya nih. Paling juga 1 jutaan kan. Nggak harus ditolak, nggak harus. Memang kadang-kadang kalau gue, Kalau memang sliknya bagus, usahanya ada, Nggak serta-merta gue tolak ya. Nah biasanya gue turunin kreditnya, Pak. Segini dulu ya, Pak. Karena nanti kalau kita kasih kredit gede-gede, Bapak kusus gulitan sendiri. Seperti itu ya. Tapi kan Pak, nanti kan kredit cair, Om set saya bakal naik. Bank hanya melihat posisi ketika survei ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk kredit kecil ya, UMKM, Bank tidak melihat teman-teman akan punya rencana apa secara keseluruhan. Tapi bank hanya melihat kemampuan bayar teman-teman ketika dikunjungan. Waktu bank melihat teman-teman kayaknya ngangsurnya cukup di 100 jutaan kreditnya, Ya sudah saat itu 100 juta aja dulu kreditnya seperti itu. Mengenai top up, kita bicarakan nanti setelah 1 tahun berjalan, Atau 6 bulan berjalan, atau 2 tahun berjalan, Tergantung banknya mau ngasih tambahan top up, Kapan ya nggak. Bisa aja, ditolak ketika survei 2, bisa. Ya ketika pemimpinnya datang langsung nggak serak, Bisa aja kita analis kredit, Wah kita serak nih. Tapi tiba-tiba bosnya nggak mau, Pemimpinnya nggak mau, Kepala kreditnya nggak mau, Ya mau bilang apa kan, Ya nggak bisa aja, bisa, sangat bisa ya kan. Nggak harus ditolak juga, Bisa jadi sama pemimpinnya ditulurin kreditnya kan, Misalnya teman-teman minta 100, Kasih 50 dulu, kasih 75 dulu, Bisa yang terjadi teman-teman ya. Jadi tidak ada patokan teman-teman ditolak di tahap apa, Bahkan ketika mau akar kredit, Bisa ditolak, bisa. Pak nggak jadi, Pak bakal, Pak. Karena gini-gini-gini, Ada hal lain yang nggak bisa kita lakukan pencairan. Bisa jadi, bisa ya. Jadi ya, tidak ada patokan teman-teman kreditnya ditolak kapan ya. Bisa super pertama, bisa super kedua, Bisa sebelum akad, ya kan. Atau bahkan bisa ketika teman-teman ngasih berkas, Sudah ditolak duluan. Memungkinkan ya teman-teman ya. Jadi, persiapkan aja dengan baik, Ya kalau teman-teman memang butuh tambah bola kerja, Atau kredit investasi, Apa adanya ya kan. Sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, Langsurnya jangan berlebihan. Ya itu aja ya pesan dari gue, Supaya dari teman-teman, Pengusulannya sesuai dengan, Apa yang teman-teman inginkan, Dan teman-teman rencanakan. Oke guys, Itu aja yang menurut gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.